Pemirsa akhir pekan tidak membuat calon kepala daerah mengundurkan kegiatan kampanyenya. Cagup Jakarta Pramwono Ano mengisi akhir pekan dengan bersilaturahmi dengan pecinta hewan di Jakarta Barat yang menyebut akan mengkaji peraturan daerah larangan konsumsi kuliner ekstrim. Konsep kampanye unik digelar pasangan Pramwono Ano dengan menggerap aspirasi dari pecinta kucing dan menggelar program steril gratis untuk 1.200 ekor kucing jantan. Menanggapi isu kekerasan pada hewan yang viral di media sosial, Pramwono Ano akan mengkaji peraturan daerah terkait larangan konsumsi kuliner ekstrim dan pendekatan hukum soal kekerasan hewan seperti kucing, anjing, ataupun yang tidak umum lainnya. Sementara Dutuan Kamil pada minggu pagi meminta kepada delawannya untuk berusukan mengetok pintu ke rumah-rumah warga mengenalkan program RK Suswono. Dutuan Kamil meyakini dukungan dari sentral organisasi karyawan swadiri Indonesia atau SOCSI akan menambah ikhtiar kebenangan. RK menambahkan optimismenya turut didukung dengan hasil survei sejumlah lembaga survei yang mencatatkan nama RK Suswono berada di atas ambang patas. Beralih ke Jawa Tengah Pemirsa, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, hari ini. Kemarin, menemui segenap relawan peci hitam yang merupakan barisan dari ansur Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Ahmad Lutfi juga didampingi mantan gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Lutfi juga menyampaikan terima kasih saat disinggung mengenai hasil surveinya di Jawa Tengah. Setelah itu, cagup Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa mengakui jika elektabilitasnya masih dibawa Ahmad Lutfi. Meski demikian, Andika masih optimis dan bisa menduduki kursi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Andika juga menyebut akan terus melakukan evaluasi, baik dari sisi struktur partai hingga relawan. Ia tetapok TV sebesar menggelar ketertinggalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat menikmati.